Intro Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers and also supporters of channel youtube Bola Bung Binder selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel youtube Bola Bung Binder dan di konten terbaru hari ini teman-teman saya ingin membahas atau memberikan review dari pertandingan di Serie A antara AC Milan versus AS Roma yang dimenangkan AC Milan dengan skor akhir 3-1 di pertemuan pertama seperti yang kita ketahui sama-sama bahwa AC Milan bisa menang dengan skor 1-2 ketika bermain di kanan AS Roma di pertandingan tersebut yang mencetak gol untuk AC Milan adalah Zlatan Ibrahimovic dan juga Frank Kessie sedangkan untuk AS Roma adalah El Sharawi di pertandingan ini seperti yang juga kita ketahui begitu banyak pemain dari AC Milan absen teman-teman saya jujur tidak menyangka bahwa AC Milan itu bisa menang dengan selisih 2 gol karena memang dari Roma kita tahu bahwa Mourinho juga punya motivasi tersendiri untuk bisa mengalahkan AC Milan di kandang Milan apalagi di pertemuan pertama kalah dengan skor 1-2 dan tentunya Roma juga ingin berada on track untuk bisa mengakhiri musim kompetisi ini berada di top 4 agar bisa bermain di Champions League musim depan tapi untuk bisa menembus ke top 4 zone penting untuk para pemain AS Roma itu bermain dengan disiplin artinya menghindari pelanggaran-pelanggaran keras agar tidak banyak mendapatkan kartu kuning apalagi kartu merah karena yang saya perhatikan teman-teman bahwa musim ini di Serie A para pemain AS Roma itu terlalu sering dan banyak melakukan pelanggaran dan jika saya tidak salah bahwa dalam 5 pertandingan di Serie A para pemain dari AS Roma silih berganti mendapatkan kartu merah bahkan di pertandingan ini ada 2 pemain dari AS Roma yang mendapatkan kartu merah Karsdorp dan juga Mancini nah ini saja yang perlu dijaga oleh Jose Mourinho secara permainan sebetulnya Roma tidak buruk berani bermain menyerang apakah itu bermain di kandang sendiri atau juga di kandang dari tim lawan tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika coba untuk menyerap tekanan dari tim lawan seperti yang di pertandingan ini kita perhatikan teman-teman bahwa para pemain AS Roma itu ketika para pemain Milan mendekati kotak penalti sering tampak kesulitan untuk bisa mengawali gerakan individu dari para pemain AC Milan dan juga pertukaran passing yang mereka lakukan sehingga begitu banyak pelanggaran yang mereka lakukan saya ingin dulu ya teman-teman membahas line up dari kedua tim yang pertama tentunya dari tim tuan rumah AC Milan yang seperti kita pahami teman-teman bahwa begitu banyak pemain dari AC Milan yang absen di pertandingan ini antara cedera atau juga perlu membela tim nasional mereka di Piala Afrika atau juga tidak sehat maka itu di lini pertahanan nih duet center back yang biasa dimainkan Romagnoli dan juga Kair tidak bisa turun Romagnoli yang dinyatakan tidak sehat kemudian Kair yang memang absen hingga akhir musim ini karena cedera yang diturunkan adalah Kalulu dan juga Gabia wah ini ngeri-ngeri sedap nih teman-teman ketika saya melihat line up dari Milan ya di belakang seperti biasa Mingyon yang sudah ya sudah bisa kembali bermain ya di kanan Kalabria tidak sehat jadi yang main Florenzi di kiri seperti biasa Theo menjadi kapten tim juga di tengah ada Sandro Tonali dan juga Krunic Kessie tidak bisa bermain karena membela tim nasionalnya di Piala Afrika Benazir juga sama, Torre juga sama, kemudian di depannya lagi ada Junior Mesias ini pemain yang sekarang mulai lebih baik ya permainannya ya dan kita tahu ini bukan gol pertama dari Mesias di game ini sebelumnya juga dia mencetak gol Brahim Dias ya inilah pemain yang saya pikir masih sulit ya dalam urusan mencetak gol memang sih dia dimainkan di tengah sebagai pengatur serangan tapi akan lebih baik lagi jika dia bisa mencetak gol kemudian Salamakers dan juga Jiro Ibrahimovic, Rebic dan juga Leo sudah ada di bench tapi tidak dimainkan dari awal dari AIS Roma, Tami Abraham top scorer sementara dari AIS Roma kemudian Zaniolo ya pemain yang sekarang permainannya lebih baik kita tahu bahwa dia cedera cukup lama ya tapi dia adalah pemain yang memang diandalkan untuk mencetak gol walaupun memang kita tahu bahwa pemain ini sering kesulitan untuk mengkonversikan peluang-peluang yang dia peroleh ya masih muda juga usianya Matias Vina kemudian Pellegrini, Kapten Tim, Mkhitaryan, Karsdorp kemudian Veritude, di belakang ada Ibanez, Smalling dan Mancini dan Rui Patricio nah ini kalau dilihat dari formasinya nih Jose Mourinho mengandalkan 3 center back kemudian 1 pemain jangkar, 4 gelandang dan 2 penyerang ya artinya yang diinginkan oleh Jose Mourinho itu adalah untuk mengurung pergerakan dari para pemain AC Milan yang berada di tengah bukan saja Tonali atau juga Krunic tapi juga Brahim Dias dan yang saya perhatikan itu tidak berhasil teman-teman karena pertukaran passing diantara para pemain Milan itu begitu cepat membuat Veritude juga tidak berkembang di pertandingan ini kan nah maka itu kita melihat bahwa dia juga tidak bisa banyak memberikan kontribusi sedangkan Pellegrini yang terlalu sibuk dalam urusan menyerang juga sering terlambat untuk turun ke tengah dari AC Milan, Tonali dan Krunic jarang melakukan pergerakan untuk support serangan itu sangat penting karena Milan membangun serangan dari kedua fullback Theo dan juga Florenzi serta 2 penyerang sayap Salam Makers dan juga Junior Mesias teman-teman tentu yang nonton pertandingan ini sudah bisa melihat goal-goal yang dihasilkan ya tapi saya juga ingin menjelaskan bagaimana para pemain AC Milan itu bisa menyulitkan para pemain Roma karena dari menit-menit awal mereka sudah melakukan penekanan luar biasa dengan adanya Junior Mesias, Salam Makers dan juga Brahim Dias tiga pemain yang terus memberikan pressure kepada para pemain AIS Roma yang berada di tengah salah satunya adalah Veretut sehingga kita lihat bahwa para pemain AIS Roma cukup sulit untuk bisa keluar dari pressure AC Milan Theo Hernandez melepaskan syuting memang sayang sekali Tami Abraham dia menggerakkan tangannya memang jadi itu dianggap handsball dan kita lihat Giroud bisa meng-convert penalty tersebut dan after that sebetulnya juga kita tahu bahwa para pemain Roma keluar menyerang tapi sulit menciptakan peluang sebelum akhirnya Junior Mesias bisa mencetak goal setelah Ibanez back pass yang tidak akurat bisa diambil oleh Giroud sayang ya Giroud tidak bisa mencetak goal tenangannya kena tiang tapi Mesias bisa mencetak goal setelah bola liar berada di dalam kotak penalti nah disini menggambarkan bagaimana para pemain Roma itu tidak fokus di menit-menit awal dan sebetulnya setelah itu banyak peluang dari AIS Roma Zaniolo itu mendapatkan peluang nah ini yang perlu berhati-hati para pemain Milan karena yang saya perhatikan bahwa lini pertahanan Milan ini menjadi salah satu masalah musim ini teman-teman memang tim ini produktif ya jumlah goal yang telah dihasilkan oleh AC Milan itu hampir sama dengan Inter Milan 43 goal Milan, 49 goal Inter Milan tapi dari jumlah kemasukan goal terlalu banyak di Milan sudah melewati 20 goal teman-teman ya ini beda jauh dengan Inter dan juga Napoli artinya memang Milan punya masalah di lini pertahanan apalagi sekarang Kair absen hingga akhir musim artinya dari manajemen Milan perlu juga membeli pemain di posisi center back untuk bisa menjadi pemain yang bermain sebagai center back yang tangguh karena kita tahu bahwa jika terus menerus Kalulu dan juga Gabi yang bermain ya tentu akan beresiko itu Kalulu salah itu kan sehingga Zaniolo mendapatkan peluang mencetak gol bagus bisa disave oleh Mingyon kemudian juga kita lihat Zaniolo melakukan syuting yang terkena Tami Abraham ya jadi memang para pemain ais rumah akhirnya mengandalkan skill individu mereka untuk mencetak gol sebelum akhirnya Pelegrini yang melepaskan tendangan dari luar kotak penalti tenangannya terkena Tami Abraham dan memperkecil ketertinggalan nah saya menunggu di babak kedua ya bahwa Pioli akan melakukan pergantian pemain atau tidak karena terlihat setelah unggul 2-0 para pemain Milan itu justru bermain lebih lamban lagi ya artinya mereka coba untuk mengatur tempo permainan itu yang memberikan peluang kepada para pemain rumah untuk coba comeback di game ini dan ketika Liao dimainkan di menitkan 64 ya saya sudah feeling jajan-jajan Liao cetak gol nih apalagi dia tampil sebagai pemain pengganti kan tentu dia lebih bugar dia punya kecepatan dia punya skill dan ternyata benar sekali itu yang terjadi walaupun setelah itu ada mainnya Ibrahimovic juga memberikan perubahan ya di lini depan ya teman-teman Ibra masih menurut saya merupakan pemain yang vital ya Milan masih bergantung kepada Ibrahimovic dan terlihat ketika Gabia memberikan long ball Ibra yang bisa memberikan umpan kepada Liao satu sentuhan umpan saja itu yang dia lakukan begitu pintar dia memberikan umpan tersebut pada saat memang dia di pressure dan Liao bisa melakukan pergerakan cepat untuk mencetak gol yang indah kita tahu sebelum itu memang Karsdorp mendapatkan kartu kuning kedua ya karena memang jelas terlihat dia melanggar Theo Hernandez jadi dua fullback dari Milan ini memang sangat penting teman-teman dalam skema permainan dari Pioli cuma kadang-kadang dua fullback Theo dan juga Florenzi atau juga Calabria sering lambat turun ke belakang nah itu yang bisa memberikan peluang kepada para pemain tim lawan untuk melakukan penetrasi kepertahanan dari AC Milan dan setelah 3-1 kita tahu bahwa sebelumnya juga Mkhitaryan mendapatkan peluang ya tapi Milan nih permainannya jauh lebih baik ketika ada Liao dan juga Ibrahimovic teman-teman ya karena memang ini dua pemain sudah lama bermain secara bersamaan ya dan pengertian di antara satu sama lainnya luar biasa dan Liao akhirnya ya yang dijatuhkan itu oleh Mancini jelas itu adalah foul dia running on goal mendapatkan kartu kuning kedua sayang sekali Ibra tidak bisa mencetak gol jika dia mencetak gol maka Ibra akan mencetak gol ke delapan yang musim ini luar biasa Ibrahimovic walaupun dia tidak selalu bermain baru delapan kali bermain sebagai starter sisanya sebagai pemain pengganti tapi perubahan yang dia lakukan itu terlihat secara permainan nah tentu saya harapkan bahwa akan ada pengganti dari Ibra dalam waktu dekat ya kalau bisa di bulan Januari ini karena memang jika Ibra terus yang diharapkan dengan match fitnessnya yang tidak selalu fit ya tentu akan sangat riskan bagi AC Milan ya apalagi kita tahu Jiru juga belum bisa bermain sesuai dengan harapan dalam urusan mencetak gol tapi kita bisa melihat ya disini masalah sebetulnya bagi AC Milan pertama adalah di pertahanan dan walaupun juga nanti Milan bermain dengan center back andalan mereka ya tetap saja kita lihat bahwa para pemain tim lawan itu sering bisa melakukan penetrasi dan melakukan percobaan kegawang dari AC Milan jika bukan Mingyon maka Tata Rusanu yang juga dikabarkan Tata Rusanu dalam keadaan yang tidak sehat sehingga juga tidak bisa masuk ya ke squad untuk pertandingan ini nah terlihat disini bahwa Stefano Pioli perlu melakukan pergantian pemain untuk bisa mengimbangi agresivitas dari para pemain rumah yang coba comeback jadi memang terlihat teman-teman bahwa peran dari pelatih itu sangat penting Mourinho juga melakukan beberapa pergantian pemain tapi saya melihat dia lebih banyak memainkan pemain-pemain yang punya skill individu dan sebetulnya yang jarang dimainkan seperti El Sharawi kemudian Gian dan juga kita tahu Chris Tante juga masuk ya jadi terlihat bahwa dari materi pemain para pemain AS Roma itu belum merata beda dengan Milan ya ada pemain pengganti yang masuk langsung bisa memberikan kontribusi dan dalam keadaan yang tidak full team atau kondisi yang tidak full team ternyata AS Milan bisa menang telak nah artinya Pioli adalah pelatih yang sudah memahami karakter dari para pemainnya dan dia bisa memanfaatkan sumber daya pemain yang dia punya tapi perlu ada penambahan kekuatan di AS Milan jika mereka ingin menjadi juara musim ini so we wait nanti pertandingan dari Inter seperti apa karena pertandingan dari Inter juga kita tahu ditunda saya justru berharap bahwa Inter juga main lawan bolonya kemudian saya bisa memberikan analisa dari dua tim asal kota Milan ini tapi untuk sementara saya memberikan analisa dari AC Milan saya pikir bahwa AC Milan ini bisa terus menempel Inter Milan karena mereka juga kita tahu sudah tersingkir dari Champions League ya saya pikir memang fokus mereka akan berada di Serie A agar mereka bisa kembali menjadi juara walaupun sangat sulit teman-teman karena kalau dari segi kekuatan saya melihat bahwa Inter Milan adalah tim yang punya keseimbangan dalam urusan menyerang dan juga bertahan tapi satu hal yang positif dari kemenangan lawan Ais Roma ini terlihat bahwa para pemain Milan siapapun yang turun di pertandingan ini terlihat bermain dengan sinkronisasi yang baik artinya kolektif dan itu sangat penting bagi tim yang ingin menjadi juara di Serie A musim ini tantangan bagi AC Milan adalah nanti ketika bertemu Juventus dan juga kembali bertemu Inter Milan No Hit Only Football Salam Sepak Bola